Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Agam Bayama Oke seperti biasa di video kali ini saya akan tes alat lukis bakar ini adalah alat lukis bakar atau pirogrebi seni kerajinan tangan yang menggunakan bahan pemanas saya akan menggambar bunga ini adalah alat lukis bakar yang saya buat sendiri kalian bisa melihat tutorial cara membuat alat lukis bakar di video saya sebelumnya dalam membuat alat lukis bakar ini saya menggunakan trafo 5 Ampere Aduh berisik banget itu tetangga maaf ya selanjutnya setelah saya menggunakan trafo 5 Ampere saya ambil kawat nikelin ukuran 0,6 kalian bisa menggunakan kawat nikelin 0,6 0,7 atau 0,8 kalian juga bisa menipiskan bagian ujung dari kawat nikelin itu seperti pada video ini itu adalah alat lukis bakar kawat nikelin yang ujungnya saya tipiskan dengan tujuan agar hasil yang dihasilkan bisa detail dan jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan silakan komen video di bawah ini tentunya setelah mengklik tombol like dan subscribe atau kalian bisa menghubungi nomor WA saya kenapa saya sering mengulang-ulang alat lukis bakar ini karena ada beberapa teman yang menanyakan itu alat lukis bakar itu benar atau tidak ya tentu saja benar karena dalam membuat video saya selalu tanpa skip dan saya tidak edit saya pasti akan jawab jika ada pertanyaan karena terlalu sering di YouTube itu ada berkeliaran video tutorial cara membuat alat lukis bakar yang dari jarum suntik atau chest HP dan pasti kalian pasti gagal karena saya sudah pernah sering praktek membuat alat lukis bakar dari chest HP atau trafo yang kecil itu bukan trafo ya adaptor hasilnya zonk yang ada malah ada bau-bau sedap dan bau-bau wangi iya tentunya kobong trafo nih utawa chest HP ini aku mau soalnya orang kena chest HP ikut 3W gambar alat lukis bakar itu perakannya bisa-bisa sampai ikuti bujui diwasa rusak enggak naiki tahan satu jam kalau kalian menggunakan trafo ukuran 5 ampere cukup mudah dalam membuat alat lukis bakar yaitu ambil min dan plus kalian bisa mengambil ukuran 6 volt dan min cukup sekian sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati